Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali bertemu dengan saya Samsung Huda kali ini saya akan membahas tentang video aplikasi operasi damping di Scania tipe Scania ini ada bermacam-macam teman-teman untuk Scania, untuk host powernya ada yang 360, kemudian ada yang 410, kemudian ada yang 580 pada video kali ini saya akan membahas tentang Scania R580 kalau yang video-video sebelumnya saya membahas tentang Scania 410 ini di R580 ada pun yang akan kita bahas untuk kali ini dengan spesifikasi vessel Scania R580 double trailer nah, berapa panjangnya unitnya kemudian berapa lebarnya akan kita bahas, kemudian berapa sih penguatannya Scania R580 double trailer ini, sebelum kita masuk ke pemoperasiannya untuk spesifikasinya untuk traktor headnya atau Scania itu sendiri biasanya disebut dengan remover jadi unitnya Scania itu panjangnya sekitar 6 meter kemudian vessel yang nomor 1 itu panjangnya 14 meter dari vessel 1 ke vessel 2 itu ada yang namanya dolly dolly itu panjangnya sekitar 6 meter juga kemudian nyambung ke vessel nomor 2 sama dengan vessel nomor 1 panjangnya sekitar 14 meter kemudian total keseluruhan panjang mulai dari traktor head tadi sampai dengan vessel yang kedua itu panjangnya 38,5 meter jadi sangat panjang sekali untuk dimensi Scania R580 jadi pengoperasian R580 harus diperlukan konsentrasi yang sangat baik kemudian skill pengoperasian yang sangat tinggi jadi tidak boleh mengoperasikan dengan sembarangan itu untuk spesifikasinya nah kemudian kita akan lihat untuk spesifikasi berapa load atau muatan yang mampu diangkut oleh Scania R580 totalnya berapa coba akan saya rinci dulu untuk traktor headnya dari unitnya sendiri cuma Scania nya saja itu beratnya sekitar 10 ton kemudian vessel yang pertama vessel kosongan itu beratnya 28 ton kemudian tipe vessel nya adalah SDT 85 kubik jadi muatannya 85 kubik kalau ditonaskan nanti tinggal dikali density nya kemudian berat muatannya adalah 76,5 ton jadi muatannya 76 ton kemudian vessel yang kedua sama nah kalau kita total secara keseluruhan ketika unit Scania R580 ini bermuatan R580 doko trailer ini bermuatan berapa muatannya muatannya adalah 229 ton sangat berat sekali teman-teman jadi diperlukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi kebelitian tingkat tinggi pada saat pengoperasian unit Scania ini tadi untuk sepintas mengenai spesifikasi di unit Scania nah berikutnya mari kita bahas tentang pengoperasian untuk aplikasi dumping aplikasi dumping ini ada dua macam lokasi yang kita lakukan dumping untuk di Scania double trailer dumping yang pertama dumping di offer kemudian dumping yang kedua itu dilakukan di overflow atau dilakukan di area tempat yang terbuka mari kita lihat bagaimana videonya proses dumping let's go berikut proses dumping vessel 1 untuk memposisikan vessel 1 tepat pada hopper kita harus memposisikan damter kita dengan acuan patok atau tanda yang telah disediakan yaitu posisi kita sejajar dengan patok tersebut itu sudah posisinya sudah pas dengan vessel nomor 1 untuk prosedur dumping sendiri yang pertama adalah pasang packing brake netrakan lever transmisi kemudian aktifkan PTO power take off setelah itu baru kita gerakkan lever vessel yang nomor 1 posisi dam kemudian kita naikkan RPM di RPM 1500 untuk di green zone setelah itu kita turunkan vesselnya ke posisi float dengan menaikkan RPM 1000 RPM untuk menggerakkan vessel kembali ke posisi normal atau posisi float tersebut kemudian setelah vessel benar-benar turun kita gerakkan unit maju ke depan dengan melepas packing brake kemudian memasukkan gear speed pada transmisi pada gear rendah untuk memosisikan vessel yang nomor 2 tepat di depan hopper untuk proses melakukan dumping nah ini sudah tepat posisinya untuk vessel nomor 2 di depan hopper lalu kita melakukan dumping seperti prosedur yang pertama tadi oke proses dumping batubara sudah tumpah nah ini kita gunakan set dump tidak ada tailgate pada saat proses dumping jadi batubara tumpah melalui sisi atas vessel ke sebelah kanan ini terlihat batubara sudah habis dan berhenti mengurangi RPM ketika end stroke tujuannya adalah supaya tidak terjadi hentakan dan mencegah kerusakan atau kebocoran pada komponen silindernya ini sudah turunkan vessel nya yang berikutnya aplikasi dumping di overflow untuk prosedur dumping di overflow yang pertama adalah proses dumping dilakukan pada vessel yang kedua terlebih dahulu kemudian untuk prosedur pengaktifan PTO sama seperti prosedur yang awal tambahannya adalah pada saat unit itu setelah dumping unit digerakkan maju untuk menghampar material batubara yang tumpah dari vessel nomor 2 dan yang perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga jarak antara tumpukan material batubara dengan posisi unit yang sedang dalam melakukan dumping kurang lebihnya 2 meter tujuannya adalah supaya tidak tertimbun oleh batubara hasil dampingan dari vessel nomor 2 nah setelah damping di vessel nomor 2 selesai kita bisa mundur untuk melakukan damping pada vessel nomor 2 itu merupakan urutan proses damping untuk di overflow yang harus kita perhatikan adalah untuk kondisi kestabilan tanah pada saat kita melakukan damping kemudian selanjutnya video proses damping vessel yang nomor 1 kita lihat untuk jaraknya dari batu bara yang sudah ada di bawah atau tumpukannya kita beli jarak kurang lebih 2 meter tadi nah ini sekarang proses damping begitu material itu tumpah unit sudah kita jalankan jadi proses dampingnya tidak perlu harus tumpah secara keseluruhan tetapi mulai tumpah unit sudah kita jalankan perlahan ke depan sambil memperhatikan situasi dan kondisi proses dampingnya agar unit tidak terjebak pada material batu bara hasil tumpahan dari vessel kita demikian penyampaian pengoperasian damping di overflow semoga bisa membantu teman-teman pada saat melakukan proses damping scania double trailer oke demikian tadi pemaparan mengenai pengoperasian kemudian spesifikasi untuk scania R580 untuk operation aplikasi damping semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman pada saat mengoperasikan di lapangan terutamakan safety dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati